Pertanyaan selanjutnya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada seorang akhwat, dia menutup aurat, tapi di depan pacarnya auratnya malah dibuka, semua auratnya sudah pernah dilihat pacarnya, dan akhwat tersebut terus sholat dan mengaji, tapi suka masturbasi Bu ya, dan sering melakukan hal yang enggak-enggak dengan pacarnya. Bagaimana meninggalkan hal tersebut? Apakah pahala ibadahnya hilang karena maksiat yang dibuat? Dan bagaimana tips agar tidak mengulangi hal tersebut Bu ya? Mohon jawabannya, sangat butuh sekali jawaban dari Bu ya, terima kasih. Pertanyaan Mas, semoga amal baiknya menjadikan dia jauh dari keharuman. Dia punya sholat. Yang kedua, siapapun di saat menutup aurat harus ada kesadaran itu karena Allah. Kalau menutup auratnya hanya karena tradisi, lingkungan, dan ikut-ikutan, maka menjadilah orang yang seperti itu. Memangnya waktu dia berduaan dengan pacarnya, Allah tidak melihat. Ini kan bahaya. Jadi kalau ingin menutup aurat, dan harus menutup aurat, ingat, karena Allah. Bukan karena peraturan pondok. Nah, untuk bila ada santri menutup aurat hanya karena peraturan pondok. Sengsara dia. Keluar dari pondok, bubar. Karena Allah. Ini menjalankan kewajiban dari Allah. Setiap detik, setiap hembusan nafas, mumpah Allah karena menutup aurat. Bukan karena manusia, bukan karena peraturan pondok, bukan karena mampan. Makanya kalau sudah benar niatnya, susah melakukan yang demikian itu. Baik, kemudian ada lagi. Dia sudah berusaha menutup aurat dan sebagainya. Cuma namanya manusia, ada godaan. Di saat bersama laki-laki, dia tidak bisa sabarlah sampai, mohon maaf, membuka aurat seperti tadi. Sampai dia melakukan kesenangan sendiri. Maka jawabannya sederhana. Masuklah wilayah pernikahan selesai. Jangan biarkan setan bermain dengan anda. Tidak ada kesempatan setan bermain dengan anda. Berani dengan laki-laki, artinya berani menikah. Biarpun lelakinya harus tidak harus laki-laki yang jahat itu. Laki-laki yang rusak dia, dia. Bukan. Cari laki-laki yang baik, yang mulia. Dan menjadilah anda wanita mulia tadi. Dia tadi itu. Maka pintu adalah solusinya apa? Karena dia urusan sahwat. Karena dia adalah masturbasi. Kemudian dia kalau sudah sama laki-laki sudah tidak bisa menahan. Sampai buka uratnya. Bahkan tadi melakukan apa saja. Na'udzubillah. Berarti apa? Berarti dia harus nikah dia. Cari pasangan. Yang mudah. Cari pintu halal. Harus itu masuk ke sana. Setelah itu tingkatkan takut kepada Allah. Sebab apa? Biarpun sudah menikah. Kalau tidak takut kepada Allah. Dia akan melakukan keharaman dengan yang lejah. Semakin hina dan semakin hina. Kuncinya takut kepada Allah. Kan? Tapi ada sarana dan berasaran untuk sampai kepada takut Allah. Ya kebutuhannya dipenuhi. Terusah menikah. Kalau menikah jangan menikah dengan ambisi. Menikah dengan kebutuhan. Ambisi tidak nyampe-nyampe. Menikah pengen orang begini-begini. Wah, tidak nyampe nanti. Karena anda sudah mendesak waktu itu. Saat itu cari laki-laki soleh. Yang bisa mencukupi kebutuhan pribadi anda. Selesai. Kalau memang anda sampai tidak kuat menahan itu semuanya. Tapi sebetulnya masih bisa ditahan. Hanya dia harus takut kepada Allah. Tidak akan membuka aura di depan pacarnya. Kemudian sebetulnya dia membuka aura di depan pacarnya. Karena telah dihubungi pacaran. Pacaran itu menyiksa. Kenapa? Sebetulnya dia itu tidak gampang membuka aura di depan orang. Cuma karena pacaran itu ada semacam. Ada ikatan. Biasanya begini. Sampai ada seorang wanita menyerahkan kehormatannya. Itu hanya karena apa? Kalau tidak dituruti, takut ditinggal. Itu biasanya kebodohan. Sehingga disuruh buka sama pacarnya. Buka. Tidak bisa mematakan tidak. Kenapa? Takut di saat tidak membuka aura dia. Maka pacarnya marah. Berarti sudah salah di dalam menjalin. Satu jalinan. Atau sampai suruh menyerahkan kehormatannya. Kalau tidak, saya tidak memudukan kamu. Nah, aduh billah. Wanita mulia tidak semacam itu. Wanita mulia hanya akan di tempat mulia. Dengan pernikahan. Seperti itu. Jadi, inilah nasihat untuknya. Semoga bisa difahami. Dan semoga dia menjadi wanita solehah. Dan terhindar dari sebab-sebab kehinaan. Dan mulia di dunia. Dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bisah. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati. Terima kasih.